Adikurdi meninggal dunia karena tumor otak Kepergian pemeran abah dalam serial drama keluarga Cimara itu menjadi duka mendalam untuk keluarga Kepada detikom, Bernadetta Siti Resti Ratuti mengatakan Keluarga saat ini tengah mempersiapkan tempat untuk menyemayamkan jenazah Adikurdi Perempuan yang akrab di sapa Tuti itu tetap berusaha tegar meski dari suaranya terdengar menahan tangis Tuti mengatakan ini meninggalnya waktunya kemarin Waisak Di bulan Ramadan, Kristen juga ini masa pasca, pada Katolik ini juga bulan Maria Jadi keandang Tuhan itu memang maha baik untuk umatnya Adikurdi dipanggil pulang pada waktu hari baik untuk semua agama Sebagai istri, Tuti yang juga merupakan adik Waisredra memuji sang suami Sebagai sosok yang sangat menghargai toleransi agama Adikurdi meninggal dunia di rumah sakit pusat otak nasional Sang istri pun menegaskan Adikurdi meninggal bukan karena COVID-19 Tapi karena tumor otak Keluarga alwarhum Adikurdi tengah mempersiapkan upacara terakhir Untuk sang aktor, binasa juga tidak langsung dimakamkan hari ini Istri Adikurdi mengabarkan binasa saat ini akan disemayamkan di Aula Rendra Tuti kepada Dotiko mengatakan tidak ada pemakaman hari ini Akan ada upacara dulu tidak dimakamkan sekarang Akan tetapi Tuti meminta dengan sangat hormat untuk awak media datang besok Itu dikarenakan keluarga tengah mempersiapkan proses untuk nisah Adikurdi meninggal pada usia 71 tahun Sempat menjalani perawatan di rumah sakit Adikurdi meninggal pada hari ini pukul 11.30 Waktu Indonesia Barat Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Terima kasih telah menonton!